Halo sahabat sehat, peringatan hari gisi nasional ke-64 tahun 2024 ini mengusung tema MPAC, kaya protein hewani, ciga stunting. Dalam momentum ini, Rumah Sakit Bakti Wira Tamtama mengadakan kegiatan pemberian makanan tambahan pada pasien, ibu hamil, dan anak-anak. MPAC terbuat kita untuk generasi emas, RST Bakti Wira Tamtama, saya. Esensi dari hari gisi nasional tidak hanya sebatas seremonial, tetapi juga sebagai ajak penyebaran kesadaran akan pentingnya nutrisi bagi kesehatan masyarakat. Pemberian makanan tambahan lokal, kaya protein hewani, muncul sebagai salah satu solusi vital dalam memperkaya asupan gisi bangsa. Sahabat sehat, angka stunting di Indonesia masih tinggi loh. Penanganan stunting harus menjadi perhatian khusus terhadap pentingnya pemenuhan gisi ibu sejak hamil, menyusui, serta balita di seribu hari pertama kelahirannya. Rumah Sakit Bakti Wira Tamtama kali ini mengadakan seminar di hari ulang tahun gisi ke-64 sebagai bentuk refleksi kita dalam meninjau kembali kebijakan dan praktik gisi di Indonesia, terutama dalam konteks pemanfaatan pemberian makanan tambahan PMT yang kaya akan protein hewani. Nah, sesuai dengan saja. Misalnya ikan, satu ikan lele itu sudah cukup, jangan lupa ke usianya. Jadi sahabat sehat, kita jika mempunyai masalah terhadap pertumbuhan anak, maka beriksa dan konsultasikan ke Rumah Sakit Bakti Wira Tamtama, di mana nanti akan ditangani oleh dokter-dokter yang berpengalaman, mulai dari pelayanan yang ramah, aksesnya yang mudah, dan tempatnya yang nyaman. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.